Polda Sumut Polda Sumut Polda S.R.C. Pancaputra SMSI bersama rombongan menaiki helikopter meninjau sejumlah infrastruktur yang nantinya akan dilalui para pemudik baik dari luar kota maupun dalam kota. Hari ini kami memantau melalui udara bagaimana persiapan infrastruktur, dan apakah situasi sudah mulai ramai atau belum, mengingat tahun ini kita diberikan kelonggaran untuk bisa mudik setelah 2 tahun belakangan penyekatan akibat COVID-19, kata Irjen Panca. Kegiatan pemantauan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri untuk mengamankan jalur arus mudik lebaran 2022. Irjen Panca juga menyampaikan pemantauan melalui udara ini bertujuan untuk memantau tempat yang berpotensi bermasalah pada saat arus mudik seperti jalan tol atau jalur-jalur lintas Sumatera serta perbatasan provinsi. Secara garis besar kondisi arus mudik masih kondusif, arus lalu lintas masih terkendali serta infrastruktur secara garis besar sudah layak untuk dipergunakan, tutur Kapolda Sumut. Laporan Redaksi Mitra Simalungun, Jumat 23 April 2022 Terima kasih telah menonton!